Halo guys, selamat datang balik di Rupiah Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang Pilpres AS. Di minggu-minggu yang bisa dibilang datikdukser ini ya, karena Kobe habis aja nge-tweet. Dia bilang katanya BTC akan tetap terbang ke atas 100.000 dolar, tidak peduli siapapun presiden yang menang. Katanya kemungkinan bedanya itu cuma dampaknya aja seberapa cepat ke 100.000 dolar dan masa depan pasar setelahnya. Jadi menarik nih untuk kita bahas apakah ini hopium, apakah ini cuma harapan belaka, atau memang benar seperti itu prediksinya menurut beberapa analis. Oke, let's go! Oke guys, jadi kita lanjutin di komentarnya dari tweetnya Kobe itu ya, ada komentar lagi yang lucu sebenarnya. Karena dia akhirnya terus ngomong pas ada orang nge-reply. Katanya konyol kalau ada orang yang percaya BTC itu tidak akan pernah trading lebih dari 100.000 dolar, kalau yang terpilih presidennya itu salah di tahun 2025 katanya Kobe. Jadi dia sendiri bilang mungkin kepercayaan itu berasal dari perasaan si orang ini pengennya mau cepat kaya daripada opini seputar Bitcoin dan pasar itu sendiri. Dan itu sebenarnya banyak sih ya komentar-komentar dan reply yang menarik, ada orang yang setuju, ada yang enggak. Nah menurut kalian coba deh komentar dulu di bawah dan nanti setelah hasil nonton video ini, apakah berubah pandangan kalian. Tapi yang menarik itu ada satu komen dari pendirinya Monad dan itu Kioni, dia komentar tentang teorinya waktu dia sebelumnya kan di jump, itu sebagai high frequency trader. Jadi di sana itu katanya secara umum dia punya teori, kalau jadwal ekonomi yang udah pasti, udah ada tanggalnya, kayak NFP, non-farm payroll, terus ada FOMC, terus ada CPI, dan index tax lainnya, itu katanya memang mendorong aset berisiko ke atas arahnya. Dan karena apapun laporan datanya, hasilnya pengumuman yang keluar, itu udah banyak orang yang lepas dari risiko sebelum hari hal, sebelum tanggalnya, terus mereka beli lagi asetnya setelah itu kejadian. Jadi teorinya Kioni itu menurut dia soal aliran uang aja. Jadi kalau sebelum tanggal nih ya, orang jualan, entah untuk hedging, untuk mengurangi risiko, untuk melepas risiko, kemudian pas hari hal, itu pas pengumuman datanya, entah datanya sesuai ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi, harganya bakal bereaksi, mungkin naik, mungkin turun. Tapi setelah tanggal itu, orang beli lagi. Kalau misalkan tadinya pas pengumuman harganya turun, berarti orang belinya itu pas by the dip, mereka beli murah untuk koreksi. Tapi kalau habis naik, gara-gara ekspektasi datanya itu harganya terbang, berarti setelah tanggal orang belinya itu karena ngejar ketertinggalan mereka. Jadi ya, masuk akal kan? Make sense ya kalau kita pikir memang secara teori umumnya begitu, simpelnya. Nah kalau menurut kalian gimana? Apakah setuju atau enggak? Coba deh kalian komentar di bawah. Nah itu secara general ya. Kalau kita lihat, ada analisis nih yang lebih spesifiknya ke Bitcoin. Kenapa BTC itu bisa tetap terbang lebih dari 100 ribu dolar atau ke atasnya, siapapun deh presiden terpilihnya. Mau itu Donald Trump atau Kamala Harris. Jadi singkatnya itu adalah karena tidak ada kandidat yang konservatif dengan budget negaranya AS. Jadi ini kita salah satu gambar yang kita publish di tweet. Jadi kalau misalkan kalian belum follow Twitter Rp. Rupiah, kalian wajib follow. Lihat deh ada beberapa banyak konten sama data ilustrasi dan update-update yang kita bakal lebih sering post di sana. Nah intinya, mau itu Donald Trump atau Kamala Harris, tidak ada kandidat yang khawatir sama utang 35 triliun dolarnya AS. Terus cat yang kedua ini nunjukin soal defisit. Nggak ada yang khawatir dengan defisit negaranya. Jadi siapapun yang menang terpilih nih ya, itu utang sama defisit AS akan terus meningkat. Keretanya tuh jalan terus, nggak ada yang bisa menghentikan. Ada banyak orang debat gitu kan, kalau Trump menang nanti pasar kripto blablabla. Kalau Harris menang itu nanti pasar kripto blablabla. Dan menurut kami harus dibedakan nih, antara Bitcoin, BTC, dan aset kripto lainnya. Karena nanti kita jelasin nih, di bagian akhir, kalau mungkin masa depannya itu tidak akan sama. Nah sekarang nih, kita ngomongin dulu soal yang Bitcoin ya. Siapapun presiden yang terpilihnya, ekspektasi untuk AS itu bakal terus meningkat ya, utang dan defisitnya. Jadi sesuai dua chart ini. Dan mungkin aja alokasi untuk Donald Trump sama Kamala Harris itu beda-beda. Mungkin pembelanjaannya kemana beda. Tapi ya uangnya tetap keluar dari anggaran, dibelanjain, tetap masuk gitu kan. Jadi badan anggaran Kongres AS itu aja sampai proyeksi. Kalau defisitnya itu akan naik terus selama 10 tahun ke depan. Di tahun 2024 ini dari 1,9 triliun, jadi 2,9 triliun. Di tahun 2034. Jadi masuk akal ya, kalau misalkan kita mau melihat ada video yang menarik dari intern. Ini menunjukkan ilustrasi. Kalau kalian udah nonton di video kami yang sebelumnya, ini udah ditunjukin juga. Nah jadi intinya mau presidennya itu Donald Trump atau Kamala Harris, tetap nilai US dollar itu merosot. Dan BTC akan diuntungkan. Jadi performa harga bahtera Bitcoin itu yang akan dihempas sama tsunami dolar, itu akan membuat investor aset tradisional bener-bener ngiler kalau mereka ngeliat BTC atau Bitcoin. Jadi ini bener-bener BTC sendiri ya, belum kita ngomongin soal aset crypto token dan altcoins lainnya. Jadi apa yang akan terjadi, kalian bayangkan sesuai dengan ilustrasi ini, kalau ada ekspansi likuiditas global yang menerjang. Dan ini ada banyak chart yang kita bakal tunjukin. Ada dari likuiditas M2 money supply-nya AS, terus ada yang M2 global, jadi kayak Eropa dan lain-lain, bank sentral lainnya juga. Terus ada likuiditas FED, sama ada contoh kayak kreditor FTX. Jadi kita lihat dari yang pertama dulu ya, untuk yang M2 atau money supply Amerika Serikat, kalau misalkan kita balik nih ke rata-rata pertumbuhan tahunannya sebelum COVID, itu rata-rata kita bisa dapat sekitar 2-5 triliun dolar ekspansi likuiditas. Dan ini hitung-hitungannya kalau bisa dapat 2-5 triliun dolar itu ada di sini. Jadi shout out untuk chart-nya itu dari Delphi Digital. Jadi ini untuk proyeksi dari tahun, pertumbuhan tahunannya, terus kalau misalkan kita balik ke masa sebelum COVID, dan kira-kira secara kumulatif itu kita dapat berapa triliun. Nah kemudian kalau itu AS belum cukup, kita bisa ngeliat bank sentral selain Amerika Serikat. Ada yang dari area Eropa, ada dari bank sentral Cina, sama bank sentral Jepang juga. Ini beberapa contoh yang ditunjukin. Kalau misalkan persentase tahunannya itu bertumbuh ke balik rata-rata waktu sebelum COVID, itu kita malah dapat proyeksi dari sini 7-10 triliun dolar. Ya udah angka yang nggak main-main itu. Dari M2 AS 2 sampai 5 triliun, dari M2 Global itu 7 sampai 10 triliun, dan kemudian ya ada tambahan-tambahan lagi sih yang mungkin angkanya nggak se-fantasis itu, tapi tetap bisa masuk ke pasar. Dan itu adalah likuiditas dari Fed. Dari likuiditas Fed AS yang bisa bertumbuh 400 sampai 500 miliar dolar. Kemudian sama terakhir ya ada rumor tentang kreditor FTX yang katanya bakal dikasih tunai itu sekitaran 16 miliar dolar. Terus menuju batas plafon utangnya AS, terus pemotongan suku bunga lebih lanjut lagi nanti, sama inflow dari ETF spot Bitcoin yang positif. Jadi banyak banget tuh ya jalur-jalur untuk likuiditas dolarnya itu masuk ke pasar Bitcoin, BTC. Dan ini sampai kita bikin tweet waktu di bulan Agustus bertanya-tanya, apa nih yang bakal terjadi ya kira-kira ke harga BTC kalau semua itu terjadi? Dan itulah kenapa bahkan sampai Kobe pun bisa nge-tweet demikian, bahwa siapapun presidennya, trennya tetap sama, tren tentang utang dan defisit AS. Nah biasanya, kalau udah tembus nih angka fantastis di Bitcoin, terus BTC misalkan anggap udah nyatuh 100 ribu, atau tembus ke atasnya 100 ribu dolar, biasanya terus diliput sama media mainstream, barulah retail itu peduli. Jadi ya pedulinya beneran peduli sama harganya doang sih, bukan peduli sama BTC itu apa, Bitcoin itu apa. Kalau yang sekarang udah punya, sekarang megang, sekarang pada beli, pada nyerok, itu institusi antara lewat ETF spot atau hodler, jadi orang-orang yang memang percaya sama Bitcoin, percaya sama narasi emas digital, atau aset penyimpan nilai. Tapi, retail mainstream gitu kan. Orang-orang yang gak peduli sama kripto, kalau ngeliat harganya nanti udah 100 ribu dolar, udah terbang, dan mereka udah ngerasain FOMO, barulah mereka di sana percaya dengan narasi, kalau oh kripto itu ada fundamentalnya. Katanya, wah narasinya ini harganya terbang, bakal naik lebih tinggi, dan segala macam itu. Jadi, jalur untuk BTC tetap terbang ke 100 ribu dolar, dan mungkin lebih, itu siapapun presiden terpilihnya tetap akan terjadi. Dan peran retail mainstream, waktu harga sudah tembus nanti, mencetak all time high baru, kalian bisa bayangin aja deh, lihat beberapa bulan atau tahun ke depan. Nah, sekarang, setelah Bitcoin dan BTC itu, udah kita jawab alasannya, dan analisisnya kenapa bisa gitu, gimana dengan altcoins? Ini pertanyaan dari tweetnya Kobi. Kobi bilang seperti itu untuk BTC, what about altcoins? Dan dia lucu banget, karena ngejawabnya cuma pakai gambarnya Crash Bandicoot yang kayak, waduh, pertanyaan bagus gitu, kayak yang jelas sih, tadi kan kita bilang untuk Bitcoin dan BTC, itu kalau kita bandingin sama aset kripto lain, altcoins lebih kompleks, karena dampaknya nanti lebih kerasa siapa presiden terpilihnya. Nah, itu bedanya, kalau BTC siapapun yaudah, tapi kalau yang altcoinsnya itu nanti beda. Nah, ini menurut pertama ada analisis dari Stan Druckenmiller, kalau misalkan kalian belum tahu, investor tradisional finance yang sangat legendaris, dia bilang katanya kalau di wawancara Bloomberg terakhir ini, industri yang tidak teregulasi itu akan diuntungkan oleh Trump, dan bakal outperform industri lainnya. Waktu di wawancara ini, dia bilang nggak punya preferensi siapa yang bakal dia pilih, siapa yang bakal dia coblos, tapi menilai dari sentimen pasar, katanya sih Trump itu lebih disukain. Nah, dia jelasin tuh, ada empat potensi hasil dari Pilpres AS. Yang pertama kalau blue sweep. Blue sweep itu artinya semua demokrat. Nah, kemungkinannya semua demokrat itu kecil, karena dia bilang bahkan kalau Harris pun menang sebagai presiden, dari negara bagian-bagian itu kayaknya Republikan yang menang Senat, atau DPD kalau dibandingin sama di Indo. Tapi kalau terjadi, katanya blue sweep ini bisa mengalami kesulitan ke pasar saham, bisa menyulitkan maksudnya, selama 3-6 bulan. Cuma dia bilang untungnya kemungkinan blue sweep ini kecil. Nah, kemungkinan kedua itu red sweep. Nah, red sweep ini ya semuanya Republikan. Dan kemungkinan ini katanya lebih besar daripada kalau presiden Trump itu terpilih, cuman kongresnya demokrat atau yang biru. Dan kalau ini terjadi, katanya komunitas bisnis bangkit. Benar-benar bergairah, excited, terus ekonomi bakal menguat selama 3-6 bulan katanya. Kalau red sweep, itu katanya bakal FED pun jauh lebih hawkish daripada dibawa administrasi Harris dan Demokrat. Jadi itu ya. Kemudian yang outcome ketiga, itu bisa terpilihnya presidennya Trump, tapi kongresnya dapat yang biru, yang demokrat. Tapi kemungkinan ini katanya lebih kecil, karena yang udah voting Trump sebagai presiden nggak bakal ganti coblos partai demokrat untuk posisi kongres. Kemudian yang outcome terakhir, yang keempat, itu ya kalau presidennya Harris, tapi kongresnya Republikan. Dan di bawah administrasi ini, katanya sih kemungkinan besar ya, nggak banyak hal yang berubah dari landscape yang sekarang ada. Dan itu dari analisis investor trade-fying legendaris ya, Stanley Druckenmiller. Nah, menurut Republik Rupiah, ada 3 masalah umum sih yang perlu kita perhatiin. Kalau kita ngomongin soal BTC tetap 100 ribu dolar, siapapun presidennya, gimana dengan altcoins? Nah, menurut kami, dengan altcoins dan aset kripto, itu alasan yang pertama, ada masalah di supply sama demand. Jadi ini kita udah bikin thread-nya juga, thread tentang nggak ada out season nih di siklus ini. Dan di thread ini itu kita menjelaskan kalau supply dan demand itu tidak seimbang. Terlalu banyak token, dengan arus modal yang nggak cukup untuk bisa mengimbangi semua harga proyek yang baru-baru. Apalagi kalau ada unlock, ada venture capital yang pada mainan untuk cari exit liquidity. Kemudian yang kedua adalah tentang regulasi. Jadi di sini penting nih, siapa presiden dan kabinet yang menjabatnya, karena ada regulasi yang saat ini sangat mengancam untuk token-token kayak DeFi, atau token utilitas, atau yang semacam itu. Pokoknya yang katanya ada fundamentalnya, itu jadi nggak bisa fair launch, dan mereka nggak bisa ngasih peluang retail setara, sama kayak deals yang dikasih ke venture capital. Karena mereka udah lebih teregulasi, mengikuti hukum, dan lain-lain. Tapi kalau proyek baru itu ditantang banget sama hukum kayak sekuritas, dan nggak ada panduan yang jelas, ambigu kalau soal ekspektasi keuntungan, profit, dan lain-lain itu. Ribet. Makanya jadi orang tertariknya sama memes di siklus ini. Nah kemudian, di poin yang berikutnya itu adalah, altcoiner, atau orang-orang yang pada suka altcoin, ini di sini kita bilang ya, jadi selain supply dan demand, kalau bitcoinnya terbang, orang-orang nggak megang bitcoin, yang nggak ada yang jadi orang kaya baru. Jadi istilahnya, kalau orang sukanya altcoin, megangnya ETH sama SOL, waktu institusi masuk ke ETF BTC, itu kan yang paling populer ya, bahkan ETF ETH aja belum sepopuler itu sekarang. Ya mereka stay-nya di BTC. Mereka tidak rotasi ke altcoins. Jadi yang megang ETH, yang megang koinnya Ethereum, itu tidak kecipratan profitnya dari bitcoin terbang kemarin. karena Ethereum terus semakin underperformed, dan ekosistem Solana akhirnya bangkit, jadi makin banyak yang pivot dari Ethereum ke Solana, jadi makin deh Ethereumnya, si coin ETH itu turun terus. Apakah Ethereum kalah saing? Ini udah ada videonya di Youtube, kalian bisa tonton juga di channel RR. Nah kemudian ya nyambung dengan Sol Season tadi, karena membuat kekayaan baru, orang-orang yang megang Sol, ya kan market capnya lebih rendah, lebih mudah untuk dipump daripada Ethereum, terus profit dari sana berputar deh di ekosistemnya, akhirnya membangkitkan pasar memes, terus jadi ada pump.fund dan lain-lain. Apalagi dengan token-token yang baru ini kan istilahnya dari market cap 0 ya, kecil banget, jadi mudah untuk digandrungi. Dan itu menjelaskan performa, kenapa harga aset kripto itu terpisah-pisah. Yang BTC-nya kemana, yang Ethereum-nya kemana, Solana kemana, terus memes, DeFi, AI, itu narasi juga kemana, itu udah kita jelasin di video yang waktu channel RR kena hack. Jadi kita uploadnya di channelnya RepublicDAO. Ini disini tentang Bitcoin, altcoins, mending serok kripto apa. Nah ini wajib nih ditonton, kalau misalkan kalian pengen dapat referensi lebih lanjut. Nah kemudian, di Twitter RR juga kita habis bagiin perbedaan dari siklus ini sama siklus sebelumnya. Dan ini kalian mending baca langsung aja, karena kita ngomongin soal makro. Bedanya waktu siklus sebelumnya itu moneter, sama siklus yang sekarang, itu siklus fiskal, defisit fiskal. Jadi daripada mengulangi konten, kalian mending baca ini, lumayan panjang, tapi intinya sama kurang lebih. Yaitu kalian harus memilih, aset kripto yang benar di siklus ini. Kalau Bitcoin, BTC tadi udah jelas, apa outcome atau kayak outlooknya, siapapun presiden terpilih. Tapi kalau altcoins, nah itu bisa beda-beda. Jadi yang harapan kita nih, untuk yang pada suka altcoins, itu adalah kalau misalkan kita dapat kabinet Trump, yang kemudian punya regulasi kripto lebih ramah, nah itu jadi punya harapan deh, atau kesempatan, untuk token-token yang utilitas, kayak DeFi dan semacamnya. Biar mereka bisa bangun komunitas juga. Nggak cuma memes yang bisa bangun komunitas. Contohnya misalkan kayak, J.D. Vance, kalau terpilih sebagai wakil presiden gitu kan, bersama dengan Trump, dia katanya lagi ngenyusun undang-undang, untuk dipropos, yang membuat regulasi katanya lebih ramah terhadap kripto. Menguntungkan platform yang kayak Coinbase, tapi membawa risiko untuk platform kayak Google, Meta, yang web tuh tradisional. Nah kemudian harapan lainnya adalah, kalau altcoiner itu pada beli BTC. Jadi untuk memperkuat portfolio ya, kalau di Repeluk Rupiah kan kalian yang nonton video kami dari dulu pasti udah tahu, kami tuh suka altcoins, tapi di portfolio selalu ada persentase BTC yang signifikan. Karena alasan itulah, jadi kita bisa dapat profit itu ketika institusi masuk, dan akhirnya bisa dirotasiin ke alt. Tapi kalau altcoiner nggak mulai mendiversifikasi untuk megang BTC ya, mereka nggak bisa merasakan tuh profit-profit ketika nanti institusi pada masuk lewat ETF spotnya. Nah kemudian, untuk ETF kalau ngomongin soal yang Ethereum, kan sejauh ini belum populer ya. Harapan untuk altcoins berikutnya adalah, kalau nanti jadi menarik minat. Jadi mereka tidak hanya beli ETF BTC, tapi beli ETF spot yang Ethereum juga. Karena kalau Ethereum diuntungkan, yaitu sebagai raja altcoins dimana orang pada megangin di portfolio, bisa deh membantu untuk nanti akhirnya rotasi-rotasi-rotasi ke altcoins yang lain-lainnya lebih kecil. Dan mungkin alasannya nanti kenapa boomer atau institusi pada pengen masuk ETF Ethereum, mungkin alasan spekulasi. Karena ngeliat BTC aja udah jago mantep GG kayak gitu, kenapa tidak cari dengan potensi kenaikan lebih tinggi, ya bisa jadi tuh ETF spot Ethereum. Atau gara-gara mereka dibujuk sama Larry Fink. Larry Fink yang terkenal disebutnya sebagai orang yang kayak the 10 trillion dollar man. Jadi kayak mungkin aja nih lewat sales-salesnya BlackRock gitu kan yang pada ngejualin ETF spot Ethereum. Terakhir, ya kalau udah lanjut dari BTC ke ETF spot. Soal itu banyak sih rumornya, meskipun menurut kami sih terlalu primatur, tapi ya nggak menutup kemungkinan. Dan semisal nanti ada entitas penerbit ETF yang tiba-tiba kebawah euforia pasar. Gimana nih menurut kalian? Apa yang mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan? Kalau misalkan Bitcoin atau BTC-nya kalian setuju dengan kami? Terbang gitu kan? Menyentuh 100 ribu dolar atau lebih siapapun presidennya. Gimana menurut kalian untuk altcoins? Gimana masa depan dan nasibnya untuk Ethereum? Untuk Solana? Dan coba deh kalian misalkan share analisisnya di komentar di bawah. Kasih prediksi kalian. Siapa tau ada orang yang punya prediksi beda-beda. Oke guys, semoga dirasa bermanfaat untuk video hari ini. Kalau iya, jangan lupa kasih jempol. Kalau nggak mau ketinggalan video baru, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Oke guys, sampai jumpa kalian semua lagi di episode yang berikutnya. Cheers!